Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Jumat 30 Agustus 2024 dipuja oleh Malaikat-Malaikat. Matius 26 ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Banyak dari antara para pendengar Kristus yang tinggal di Yerusalem yang juga tidak tahu akan rencana jahat penghulu-penghulu untuk melawan dia. Merasa diri mereka tertarik kepadanya oleh kuasa yang tidak dapat dihalangi, keyakinan menyatakan dengan tegas kepada mereka bahwa ialah anak Allah. Tetapi setan bersedia memasukkan kebimbangan dan untuk ini jalan disediakan oleh pendapat mereka sendiri yang keliru tentang Mesias dan kedatangannya. Umumnya orang percaya bahwa Kristus akan dilahirkan di Bethlehem, tetapi bahwa beberapa waktu lamanya ia akan menghilang, dan pada waktu ia muncul kedua kalinya, tidak seorang pun mengetahui dari mana ia datang. Bukan sedikit orang yang percaya bahwa Mesias tidak akan mempunyai hubungan alambia dengan manusia. Sementara mereka ragu-ragu antara kebimbangan dan iman, Yesus membaca pikiran mereka dan menjawab mereka, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Mereka menuntut suatu pengetahuan tentang apa sebenarnya asal mula Kristus, tetapi mereka sangat tidak mengetahuinya. Sekiranya mereka telah hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka akan mengenal anaknya ketika ia dinyatakan kepada mereka. Setidak-tidaknya, para pendengar mengerti akan perkataan Kristus. Jelaslah bahwa perkataan itu merupakan ulaan tuntutan yang telah diadakannya di hadapan Sanhedrin berbulan-bulan sebelumnya ketika ia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sebagaimana, pada saat itu penghulu-penghulu berusaha merencanakan kematiannya, demikian juga sekarang mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka dihalangi oleh kuasa yang tidak kelihatan yang membatasi amarah mereka. Di antara kalayak ramai banyak yang percaya kepadanya dan berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang diadakan oleh orang ini? Para pemimpin orang Farisi yang memperhatikan dengan cemas jalannya peristiwa, melihat adanya pernyataan simpati di antara orang banyak itu. Setelah segera mendapatkan imam-imam besar, mereka mengadakan rencana untuk menangkap dia. Tetapi mereka mengatur hendak menangkap dia ketika ia sendirian, karena mereka tidak berani menangkap dia di hadapan orang banyak. Sekali lagi, Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa ia membaca niat mereka. Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Tidak lama lagi ia akan mendapat perlindungan yang tidak dapat dicapai oleh celaan dan kebencian mereka. Ia akan naik kepada Bapak, sekali lagi dipuja oleh malaikat-malaikat. Alfa dan Omega Jelit 6, halaman 67-68 Mari renungkan lebih dalam lagi. Bagaimanakah perasaan para malaikat ketika mereka melihat penderitaan Yesus? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amen. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk penjagaanmu sepanjang malam istirahat. Bangun pagi ini, kami kembali telah dikuatkan dengan firmanmu. Berkati firman ini boleh menonton kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kami. Dimanapun kami pergi yang berada biar janji perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, saudara kami. Hempaslahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Demikianlah rendangan pagi hari ini. Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari. Terima kasih telah menonton!